Balon Dior, nampaknya pemain kita nih Koalzik nih kayaknya, kejadian nih temen-temen nih Koalzik anjay, Koalzik nih Filip Koalzik Filip Koalzik temen-temen Selamat Arsenal, jika anda melihat ini jangan iri ya Manchester City, jika anda melihat ini jangan iri Ini adalah tahun kedua Pemain Manchester United mendapatkan penghargaan Balon Dior Seperti yang sudah kita duga ya Terlihat disana ada Rasmus Oilun juga Untuk bulan ini pictures tidak terlalu menarik temen-temen ya Tapi tentu saja ini pertandingan pertama akan menjadi sangat menarik Selain dari pertandingan yang lain ya Karena kita menghadapi Tottenham Hotspur yang mengalahkan kita di Piala Super Eropa Mengalahkan kita di Piala Super Eropa dengan kondisi tim yang tidak baik-baik saja ya Ditinggal oleh Pilar, terus juga strategi baru Tapi sekarang kita sudah menemukan formulanya Menemukan formasinya, menemukan kemistrinya Dan pertandingan ini akan dihelat di Old Trafford Apakah kita bisa mengatasi mereka? Kita akan segera mencari tahu jawabannya di episode ini Selamat datang di Giroviva Ya untuk di episode kali ini Di weekend ini kita tipis-tipis aja ya temen-temen ya Gue akan menyajikan pertandingan full match Antara Tottenham Hotspur melawan AZ Almar Jadi di hari Sabtu dan Minggu ini Gue pengen menyajikan pertandingan full match Karena di weekend ini nampaknya gue gak bisa live streaming Jadi untuk menggantikan hal tersebut Dan supaya gue sih harapannya sih ya Harapannya masih mau Kalau berkenan buat temen-temen penonton Temen-temen sahabat Giroviva, para Bungski Dan tentu saja para moderator Bisa mengevaluasi, kasih asesmen Bagaimana jalannya pertandingan yang sudah gue jalankan Jadi kemungkinan besar nih yang akan gue mainkan adalah Tottenham Hotspur dan AZ Almar ya Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa Jadi sekarang kita menuju ke persiapan melawan Spurs dulu temen-temen Spurs berada di posisi kelima Selisih 4 poin dengan Manchester United Apakah mereka akan bisa menyodok ke papan atas ya Sementara kita masih berada di posisi ketiga ya Selisih dengan Manchester City itu 3 poin temen-temen Kita sekarang poinnya sama kayak Arsenal Bisa dilihat dia masih akan Sepertinya masih akan menurunkan Formasi yang sama saat mereka mengalahkan kita Tapi Tapi ada tambahannya Mason Bishop sekarang berada di kubu Spurs Jadi Bishop akan bermain Kembali bermain di Old Trafford Mengenakan seragam Spurs temen-temen Apa yang akan terjadi Tentu saja kita akan segera melihat Aksi Bishop, Gomez dan Balogun Yang akan bermain kembali di Old Trafford temen-temen Dengan ada rencananya kita menjual Kowalzik di musim ini Kesulitan gue adalah Kita tidak pernah benar-benar punya striker yang bagus Striker Akademi yang bagus Selalu dari luar ya Balogun, Rasmus Hoylun Kowalzik Terus siapa lagi ya Pemain Akademi pun juga gak ada yang bagus-bagus amat gitu Jadi kesalahan gue adalah Terutama di musim lalu ya Di musim lalu gue terlalu bertumpu kepada Kowalzik Emang bagus banget sih itu orang Kowalzik itu bisa menjadi Apa ya Jawaban dari Pertanyaan, bukan pertanyaan Jawaban dari harapan gue Dia nendang dari mana aja bisa Nah Karena ada rencana kita akan menjual Kowalzik Di pertengahan musim ini Sampai dengan pengumuman Balon Dior Jadi McNeil akan gue berikan kesempatan Untuk bermain Ya minimal supaya Overall ratingnya naiklah di musim ini temen-temen Kasian banget McNeil itu adalah produk asli Manchester United Jadi Trio Lestari harus bisa berubah McNeil harus memperkuat fisiknya Mempertajam Ketajamannya di depan gawang Dan memperbaiki mentalnya juga Di pertandingan-pertandingan penting Ini adalah salah satu pertandingan penting ya Jadi Kowalzik akan gue istirahatkan di pertandingan ini Kita akan melihat aksi McNeil menjadi Striker utama di pertandingan kali ini Bung Naik kelas McNeil naik kelas Ya Kita akan melihat apakah dia bisa Menjadi penyerang yang kita harapkan Ya melakukan penyelesaian yang klinis So far sih kalau misalnya jadi super sub sih Udah oke sih Udah oke banget Ya worst Worst case-nya sih Si Greenwood lah Kita jadiin striker Dia bisa kita jadiin striker Dan McNeil masih tetap bisa jadi Pelapis dari Greenwood Nantinya saat Kowalzik dilepas Karena walaupun memiliki Johnson dan Peterson Ya Pemain itu akan kita jual Seperti yang udah gue bilang ya Bahwa Di Musim ini akan Akan menjadi pilar Di tiga musim ke depan Musim ke delapan Ke sembilan Ke sepuluh Kita akan Mengarungi kompetisi Dengan para pemain Para pemain akademi Kita coba Petrov Ajir Cukup keren sih Petrov sang pengganti Mason Bishop ya Diketawa dengan Mason Bishop Manajemen Manchester United Cuma bisa segini nih Katanya gitu Mencari pengganti gue Bagus sekali Greenwood Teknik yang luar biasa bu Ball roll dikit Aduh Siapa itu melakukan kesalahan Nomor tiga dua tuh Jonathan Tai ya Gila 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 Charlie McNeil Itu Begitu Butuh striker yang seperti itu ya Tajam melihat Ini Momen-momen Nah itu tuh Cukup baik sih Menjawab kepercayaan kita Dengan cukup baik Charlie McNeil Seperti yang dibilang oleh Kibal ya Bahwa terlalu OP Memang koalisi Kita membutuhkan Satu tantangan baru Ya udahlah Udah matang juga kan Bagus sekali Cukup tenang bung ya Cukup tenang Gue rasa juga gue akan mendapatkan Assessment yang cukup baik Di pertandingan ini Dari para Bungski Greenwood Ayo kayu hijau Ayo jangan-jangan Aduh Bukan umpan yang baik Bung Balogun Awasi Awasi Sayangnya sebenernya si Mason Bishop itu Aduh Bagus Mason Bishop itu Apa Pemberi asis yang ulung Bung Jago juga dia Sering ngasih asis Wih Gila Dipressing sama Gomez Gitu ya Keren sih Oh Keren 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 Tadi itu Disitu Kesalahannya Si Tuan Zibi Disini nih Ah Sanogo juga Aduh Masih menyesuaikan Ya para Pemain Muda kita Kembali Salah Passing Berbahaya Baik Sekali Masih berbahaya Oke Contr attack Contr attack Boom Bagus Cukup kompak Selesaikan Magnal Anjay Keeper baru nih Tarno Fanu Ini kayaknya Pemain generik Langsung saja Sayang sekali Cukup rapih Tadi ya Setelah kesalahan Oleh Sang Kapten Aduh Bagus 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 Come on Sanogo Nice Batu Karang juga Ini pemain Akademi kita Yuk Nice Nice Operannya Aduh Cardenas Bagus Dari tadi Itu Cover ya Ah Gak akan bisa Ngejar Breno Gomez Ini Petrov Momen Berbahaya Bung Dua Gol McKennie Di Kandang Kita Aduh Kalau Deng Kayak Gini Gini Sudah Bahaya Siapa Yang Bilang Bung Ski Siapa Ya Kata Dia Gue Benci Banget Gue Kalau Misal Udah Main Legendary Ultimate Selalu Dari Pinggir Ngoper Ketengah Memang Metanya Seperti Itu Bung Greenwood Nampak Sudah Kelelahan Kita Akan Coba Menurunkan Zhang Di Posisi Sayap Dan Koal Zik Di babak Kedua Cukup McNyle Jangan Terlalu Sering Sering Anda Kita Masih Masih Di Posisi Yang Belum Aman Ini Winston McKenney Mencetak Gol Pemain Tengah Dari Spurs Ya Ya Allah Itu bisa dihalau Tadi Grogi Grogi Bagus Sanogo Ter Ter Tenang Tenang sekali Bung Beda Kelas Bung Beda Kelasnya Memang Anjay Gila Si Koal Koal Menunjukkan Jangan Cadangin Saya Pak Jangan Macem Macem Bahkan Dia Enggak Perlu Mengeluarkan Tendangan Keras Ini Yang Gua Khawatirkan Sebenernya Dengan Menjual Koal Zik Bagaimana Kondisi Di Lini Depan Kita Kita Gak Pernah Bener Bener Bisa Produce Penyerang Beneran Asli Gak Ada Kita Sama Sekali Penyerang Sayap Jangan Ditanya Gelandang Oke Penyerang Kita Gak Ada Bek Bek Kita Buset Bek Kita Keren Keren Cok Bahkan Yang kita Beli Beli Jadi Jago Juga Coach Kita Lumayan Jangan Sampai Hat Trick Cok Oke Nice Nice Alvarez Garnaco Bagus Banget Maino Bagus Banget Aduh Gila Teknik Tingkat Tinggi Juga Itu Bung Masuknya Kowal Zik Merubah Segalanya Cok Gila 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 Kayak Misri Langsung Dapet Walaupun Ada Zeng Di Posisi Saip Kanan Aku Pengen Lihat Lagi Kita Lihat Replay Selain Operan Yang Brilian Dari Maino Dua Penyelesaian Yang Sangat Tenang Bung Kowal Zik Juga Menyelesaikan Dengan Sangat Tenang Garnaco Juga Garnaco Banget Sini Musim Ini Kembali Dia Menggila Bung Top Score Dia Coy Ajay Eh Masih Halan Sih Top Scorer Beda Tipis Lama Halan Halan Lagi Menggila Ya About Time Dia Udah Harusnya Udah Udah Menjadi Top Score Dari Kapan Tahu Si Robot Masa Di Game Ini Tidak Bisa Dimaksimalkan Sampai Gue Kepengen Beli Cok Dilarang Sama Para Bungski Berbahaya Bagus 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 Untung Nge Handsball Anjay Oke Sanogo Keluar Dulu Udah Segitu Coy Staminanya Takahashi Juga cukup Lumayan Tapi Kita Lihat Mentalnya Semoga Keunggulan Ini Bisa Kita Pertahankan Dan Kita Tambah Bagus Zank Masih Zank Cukup Tenang Bermain Cukup Tenang Anak Asuh Kita Bagus Kali Zank Aduh Sayang Sekali Bung Masih Menit 80 Belum Aman Kita Ini Pressing Ketat Nice Lolos Dari Pressing Kita Duh Ih Gila Handsball Mampu Tahap Soba Dua Kali Kesalahannya Kasian Bung Kasian Dia Aduh 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 Tuan Zibi Juga capek Lagi Brian Gil Oke Kita Akan Menyerahkan Seperti Biasa Tendangan Penalti Kepada Filip Koalzik Kali Kali Ini Gue Akan Kembali Mencoba Pojok Kiri Anjir Entah Kenapa Timingnya Harus Pas Banget Kalo Enggak Kebaca Asli Pop Off Masuk Agak Riskan Sebenernya Ngeluarin Garno Cuman Ya Atas Alasan Kebugaran Aduh Menit 87 Masih Ada Sekitar 5 Menit Lagi Kita Harus Bermain Tenang Salah Satu Alasan Gue Menurunkan Para Pemain Cadangan Adalah Kita Butuh Kekuatan Saat Counter Attack Anjir Pressingnya Bagus Banget Ini Yang Gue Takutin Nice 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 Yes Ayo Prit Berhasil Membalas Endam Untungnya Di Pertandingan Awal Tidak Menjadi Parameter Yang Menjadi Patokan Yang Sesungguhnya Kita Berhasil Comeback Kita Berhasil Mengembalikan Keadaan Menunjukkan Kepada Publik Dan Tentunya Gue Kepada Para Bungski Dan Terima Kasih Atas Masukan Adit Di Di Episode Berapa Yang Triple Kill Adit Juga Ngasih Masukan Ke Gue Kalau Dia Bilang Kan Kayaknya Harus Ganti Ini Gue Ganti Strategi Seperti Yang Di Musim-musim Sebelumnya Tapi Gue Enhance Sedikit Aja Dan Ternyata Cukup Efektif Para Pemain Bertahan Bermain Cukup Baik Walaupun Tidak Sebagus Lesas Dan Bisop Para Pemain Bertahan Balon Nampaknya Pemain Kita Koalzik Kejadian Koalzik Koalzik Filip Koalzik Filip Koalzik Teman Selamat Arsenal Jika Anda Melihat ini Jangan iri Manchester City Jika Anda Melihat ini Jangan iri Ini adalah Tahun Kedua Pemain Manchester United Mendapatkan Penghargaan Balon Seperti Yang Sudah Kita Duga Terlihat Disana Ada Rasmus Oilun Juga Hey Rasmus Anda Tidak ingin Kembali Manchester United Rasmus Oilun Boleh Kembali Manchester United Kalau Gratis Dan Saya Akan Menjadikan Ada Pemain Yang Mendapatkan Penghargaan Balon Bior Koalzik Udah Resmi Koalzik Akan Kita Jual Koalzik Akan Langsung Kita Jual Kita Ke Squad Hub Momen Ini Tidak Akan Gw potong Kita Akan Sama Sama Menyaksikan Pemain Krusial Kita Masukkan Tidak Senang Atas Hal Ini Saya Pemain Yang Memenangkan Ballon Justru Itu Anda Sudah Memenangkan 6 Gelar Anda Sudah Memenangkan Berkali-kali Top Score Anda Sudah Memenangkan Ballon Sudah Saatnya Anda Keluar Manchester United Kesuksesan Adalah Wujud Lulusnya Seorang Pemain Manchester United Di Universi Ini Bung New New United Langsung Datang Memberikan Penawaran Yang Luar Biasa Sekali Bung 298,8 Juta Kualizik Sendiri Waktu itu Kita Beli Sekitar 150 Juta Artinya Ini Kita Jual Profit Kita Hampir Menyentuh 100% Ini Sekitar 90% Karena Waktu itu Kalau Nggak Salah 151 Atau 152 Juta Ini Juga Hampir Menyentuh 300 Juta Cuma Tinggal 200 Ribu Lagi 300 Juta Tentu Saja Penawaran Ini Akan Kita Accept Dan Bisa Dibayangkan Mengerikannya Newcastle United Ada Antonio Nusa Ada Kualizik Ada Takekubo Anjir Belum Lagi Centerback Ada Si Lesage Bedol Desa Kita Accept Mana City Arsenal Anda tidak Menginginkan Memain ini 24 tahun 24 tahun Nice Barusan Diomongin Arsenal Dateng 313,7 Juta Lah Terus Si Siapa namanya Strikernya Benjamin Sesko Mau dikemanain Tapi gue Accept Bertarunglah Kalian Newcastle Dan Arsenal Gila Tapi kita Akan Melihat Koalizik Lebih Memilih Mana Apakah Koalizik Akan Pulang Ke Rumahnya Ini Akan Menjadi Pertarungan Yang Sangat Menarik Ya Pertandingan Kali Ini Akan Gue Berikan Kepada AI Untuk Dimainkan Oleh AI Nah Menurut Gue Syarat Untuk Dimainkan AI Itu Jangan Sampai Ada Banyak Dari Pemain Cadangan Karena Sepertinya Terlihat Mereka Melihat Kemistri Disitu Untungnya Secara Kebugaran Pemain Kita Sangat Baik Jadi Tidak ada Yang gue Ganti Koalizik Anda Akan Saya Berikan Kesempatan Sebelum Bulan Januari Bersenang Senang Bersama Rekan Rekan Anda Saat Ini Sebentar Lagi Anda Akan Lulus Kita 2-1 Nggak Masalah Bruno Fernand Dan Garnacho Garnacho Kayaknya Pengen Musim Depan Ngangkat Balon Dior Lagi Kalau Garnacho Pasti Nggak Bakal Gue Jual Gue Akan Memanfaatkan Pertandingan Melawan Azed Alkmar Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Para Pemain Cadangan Terutama Takahashi Dia Secara Pribadi Mendatangi Gue Dia Bertanya Ini Serius Katanya Kalau Misalnya Saya Menjadi Pemain Prospek Masih Dilihat Punya Kemampuan Saya Minta Saya Diturunkan Dan Buktikan Kepada Saya Kalau Saya Berharga Jadi Gue Akan Memberikan Takahashi Kesempatan Bermain Kali Ini Untuk Berduet Dengan Fernandes Di Lini Tengah Dibantu Oleh McTominay Di Posisi Jangkar McNyle Juga Akan Gue Berikan Kesempatan Kembali Menjadi Pemain Inti Dan Popov Akan Menggantikan Garnacho Sementara Greenwood Akan Tetap Berada Di Saib Kanan Nanti Di Babak Kedua Akan Kita Masukkan Zeng Di Posisi Back Ada Wood Takahashi Sanogo Dan Petrov Kemudian Morozov Akan Gue Berikan Kesempatan Menjadi Keeper Utama Di Pertandingan Ini Kita Akses Bagaimana Aksi Keeper Cadangan Kita Keeper Yang Kita Bina Dari Akademi Teman Teman Dan Perlu Dicatat Kalau Gak Salah Kita Kalah Sama AZ Di Pertandingan Pertama Di Markas Mereka Kalah Tipis Kalau Gue Gak Salah Itu Karena Kita Serahkan Kepada AI Dan Kita Berikan Kesempatan Juga Para Pemain Cadangan Sekarang Pemain Cadangannya Akan Kita Mainkan Dan Ini Akan Menjadi Full Match Lagi Di Weekend Ini Karena Tidak Ada Live Streaming Gue Pengen Memberikan Pertandingan Full Match Untuk Sama Sama Bisa Di Assess Dan Di Evaluasi Oleh Para Master Master Dan Suhu Di Giro Viva Oke Kita Sudah Di Pertandingannya Selamat Menyaksikan Teman Teman Gue Juga Tidak Melihat Ini Maksudnya Melihat Pentingnya Untuk Komposisi Pemain Lawan Siapa Siapa Yang Akan Diturunkan Gue Rasa Gak Penting Gak Ada Yang Gila Ini Masa Depan Sih Aduh Sayangnya Udah Tinggal Tiga Musim Kalau Lima Musim Jadi Semua Ini Charlie Oh Peran Yang Sangat Manis Bung Der Charlie Mungkin Gol Udah Gol Bung Faris Momen Momen Seperti Ini Charlie Harus Membuktikan Disupport Yang Penting Support Itu Operan Yang Luar Biasa Sekali Kita Tidak Pernah Mempertanyakan Memang Kemampuan Bruno Fernand Meskipun Udah Menurun Overall Rating Udah 85 Sekarang Umur 235 Dia Perpanjang Kontrak Kemarin Cuman Setahun Jadi Sisanya Musim Depan Adalah Musim Terakhir Gue Gak Tau Si Kontrak Udah Abis Apakah Dia Akan Pensiun Atau Bisa Kita Perpanjang Lagi Satu Musim Bruno Fernand Pemain Tua Dengan Stamina Yang Sangat Luar Biasa Masih Bisa Bersaing Dengan Pemain Muda Bahkan Kobi Staminanya Tidak Kayak Bruno Fernand Clarkson Clarkson British British Player Kalau dari Namanya British Player Anjir Aduh Bagus Tidak Terduga Itu Asli Keren Keren Gue Kira Mau ngoper Ketengah Disini Nah Asli Kesitu Aduh Wood Wood Hanya Bisa Melihat Wood Ini Secara Fisik Agak Kureng Kok Kesitu Ada Van Bommel Anjai Anaknya Mark Van Bommel Apa Gimana Morozov Berhasil Menghentikannya Debut Eh Enggak Enggak Debut Ini pertandingan Kedua Kalau Enggak Salah Waktu Lawan Alkumar Di Lek Pertama Kalau Enggak Saya Mainin Dikasih Kesempatan Waktu Dimain Sama AI Petrov Ngapain Coy Bagus Sangat Tenang Bung Takahashi Der Bagus Banget Membelah Lautan Bung Enggak Offset Loh Gila 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 Diajar Ini Meningkatkan How to Increase Player Composure On the Field Bagaimana Cara Meningkatkan Ketenangan Pemain Di atas Lapangan Kagetoki Takahashi Luar Biasa Number Ten Player McNail Dua Gol Meski Lawannya Alkumar Ini Akan Meningkatkan Kepercayaan Diri McNail Sangat Baik Sekali Sangat Baik Sekali Formasinya 4-3-3 4-3-3 Lawan 4-3-3 Equarism Apakah Anda Pemain Portugal Nanti Di babak Kedua Kita Juga Akan Mengganti Bruno Fernand Song Soma Akan Bermain Di Laga Hari Ini Anjay Salah Dikover Dikover Lagi McNail Umpannya Kok Begon Cok Kage Toki Takahashi Sret 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 Asik Aduh Cukup Baik Tadi Menutup Ruang Dari Bruno Fernand Tapi Itu Juga Bisa Kita Lakukan Sehingga Terlihat Kesulitan Tadi Pemain Azat Akmar Kalimuendo Kesulitan Memberikan Operan Kepada Striker Scott McTominay Kayaknya Staminanya Agak Kurs Cepet Banget Capek Sekalian Kita Gue Mau Lihat Bruno Fernand Kalau Nggak Salah Staminanya Masih Oke Banget 92 Anjay McTominay 80 Takahashi Anjir 69 Oke Sung Soma Anda Akan Main Bermain Main Bermain Zeng Apa perlu Gue turunin Sekarang Turunin Untuk Nanti Di Pertandingan Laga Lanjutan Liga Inggris Kita Membutuhkan Level Kebugaran Yang Baik Karena Semua Akan Gue Serahkan Kepada AI Rencananya Gue Mau Menghabiskan Victors Di Bulan Ini Bum Cukup Tenang Sung Soma Sung Soma Aduh Sayang Sekali Padahal Pergerakan Off the Ball Bagus Banget Bagus Banget Nyari Ruangannya Gila Nggak Bisa Tau Kita Dia Masuk Tim Nas Ap Enggak Sayang Kalau Di Football Manager Bisa Dicek Bagus Kali Sangat Tenang Bung Ke Atas Dulu Bagus Agak Berat Pemain Pemain Muda Ini Cuman Digerakin Itu Nggak Lincah Zeng 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 Westerfeld Gue inget Kayaknya dulu Pernah ada Di zaman dulu Keeper Westerfeld Langsung Mengarah Ke sayap Apakah Mereka Juga Bermain Direct Passing Bung Tapi Kalau Dari Gaya Permainannya Enggak Terlalu Banyak Menguasai Bola Direct Passing Tuh Nggak Kayak Gitu Tuh Aduh Sanogo Bagus Bagus Kali Sanogo Kecil Kecil Badannya Kayak Lesas Tapi The next Lesas Aduh Tutup Pemba Klaksen Kesulitan Mereka Udah Sampai Di depan Dibalikin Lagi Bola Kaget Oke Oke Nice Takah Hashi Good Good Aduh Ditutup Juga Nice Good Ya oke Untuk Untuk Pemanasan Pemanasan Sparring Gini Kita Mainin Pemain Cadangan Mereka Juga Menunjukkan Semangat Yang Luar Biasa Bung Bisakah Mcnall Hatrick Dur Percobaan Yang Cukup Baik Taduh Kita Lihat dulu Pemain Inti Kita Siapa Lagi Takah Hashi Capek Sanogo Kita Ganti Oke Takah Hashi Biarin Aje Kita Kekurangan Center Back Sebenernya Teman Teman Good Permainan Yang Luar Biasa Meskipun Hanya Selisih Satu Gol Tapi Oke Lagi Umpan Panjang Yang Baik Sekali Buk Nel Aduh Jangan Maruk Anda Sayang Banget Coy Sayang Banget Masih Kagok Tapi Salut Si Gua Anak Anak Ini Tenang Sekali Bermain Bermain Seperti Ini Aduh Offset Gak Aduh Offset Tipe Maximoff Saatnya Maximoff Turun Back Sayap Yang Bisa Bermain Di Posisi Anjir Satu Goal Lagi Charlie Yah Gimana Charlie Orang Mau Gok Kontrol Dulu Malah Begitu Dia Insting Goalnya Masih Kecil Ya Kita Menang Yang Penting Tiga Poin Di Pertandingan Ini Semua Pemain Pelapis Bisa Main Di Pertandingan Berikutnya Kita Bisa Menurunkan Pemain Inti Win Win Solution Setidaknya Kita Belum Menelan Kekalahan Lagi Udah Episode Keberapa Episode Ketiga Tanpa Kekalahan Nampaknya Bung Nice Nice Ya Ada Berita Berita Baik Apa Nggak Baik Jadi Pembicaraan Untuk Kontrak Philip Kowalczyk Dengan Newcastle Itu gagal Kalau Beritanya Udah Kayak Gini Kita Udah Tahu Dia Bakal Kemana Kowalczyk Akan Pindah Kembali Ke Arsenal Kowalczyk Akan Pulang Dan Kita Mendapatkan 100% Profit Dari Penjualan Kowalczyk Kita Beli 150 Kita Jual 300 Juta Ini Sebenernya Serial Moneyball Malah Di Manchester United Bukan Di Everton Ini Gimana Bumski Resmi Sudah 313 Juta Koma Eh 313 Koma 7 Juta Kowalczyk Dijual Best Possible Deal Masih Bisa 374 Gila Kita Belum Pernah Menyentuh Angka Itu 20 Juta Kita Jual Di pertandingan kali ini Gue akan menduetkan Sanogo dan Tuan Zibi Melawan Burnley Dan ini adalah Susunan terbaik Yang kita miliki Ya temen-temen Kita akan sangat serius Menghadapi Burnley By the way Gue baru sadar Hannibal Mayberry Sekarang overall ratingnya Udah di 8-9 Luar biasa Keren ada Hannibal Mayberry Keren-keren Langsung saja kita coba Quick Sim Come on Come on 1-0 Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting menang Tapi kenapa 1-0 Doang McTominay sempat ngambek Di pertandingan sebelumnya Dia tidak diturunkan Jadi gue akan berikan kesempatan Dan ada masalah sharpness Ya gue lupa ya Maksudnya ini kan Jedanya terlalu panjang Dari pertandingan sebelumnya Sebelumnya kita lawan apa sih Burnley ya Dari Burnley ke Aston Villa Itu lumayan panjang Jadi Memang gak gue setting Si training plannya Ya gue akui Gue agak males sih Setiap pertandingan Setang-setting Setang-setting Ya by the way Ini adalah pemain inti Jadi Petrov yang akan bermain di kanan Bukan Maximoff ya Di tengah ada Tuan Zibi Dan Sanogo Kemudian Alvaro Fernandes Di posisi back kiri teman-teman McTominay yang akan Menggantikan Kobe Minus Semoga dengan bermainnya McTominay Kita akan bisa mendominasi Aston Villa Di markas mereka Di Villa Park Langsung saja kita quick sim Please 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 Belikan yang terbaik 3-1 Yes Ayo dong Garnaco Ngegolin dong Aduh Nganggolin lagi Cok Jauh deh ini Dengan Siapa namanya Erling Haaland Selain para pemain Yang mendapatkan penghargaan Vincenzo Italiano Juga mendapatkan penghargaan Manager of the month Di Periode Bulan apa nih Gak dikasih tau nih Disini nih Ya udahlah ya Yang penting selain Selain dari Para pemain Kita juga Pelatih juga dapet Setelah ini kita akan melihat Kondisi kita di kelas main sementara Seperti apa temen-temen ya Kita sudah Aduh Poinnya sama 3-2 Tapi Manchester City Masih main 12 kali Dan Perlu diingat ya Disitu kekalahan sekali itu Adalah karena kita kalah sama Manchester City temen-temen Kurang ajar emang Waktu itu kita masih pake Strategi yang lama ya Born mode Main 13 kali Masih di peringkat ketiga Sendal apa yang terjadi Sendal turun ke peringkat keempat coy Kenapa Sekarang selisih kita sama sendal Jadi 9 poin Ah Anda memang tidak berbakat Ya untuk episode kali ini Sampai disini aja temen-temen ya Tidak lupa gue mengucapkan Selamat liburan Selamat malam minggu Selamat bersenang-senang Buat para bungski Yang mau pacaran-pacaran Yang mau Di rumah aja Di rumah aja Main game Nontonin live streaming Konten kreator Viva lain Nanti dinantikan ya Semoga gue bisa segera Live streaming Kita akan ketemu lagi temen-temen Nanti di hari minggu juga Karena gak bisa Jadi gue pagi akan Nyetok konten Dan Konten akan di upload Seperti biasa jam 5 Ya sebelum gue menutup Akan cukup menarik nih Sepertinya di bulan Desember Picturesnya ya Kita akan menghadapi Wow luar biasa bung Kita akan menghadapi Munchen Kemudian gak lama kemudian ya Menghadapi Liverpool Dan Arsenal yang akan Ada di akhir bulan Desember Nanti kita lihat apakah kita akan Menghabiskan Bulan Desember ini atau tidak Tergantung mood gue Di hari minggu pagi Oke Thank you Terima kasih banyak yang udah nonton Sampai dengan sejauh ini Jangan lupa kalau suka Dikasih like kontennya Kalau yang belum subscribe Dan anda suka Bantu gue dengan subscribe Dikasih like juga Kita ketemu di episode selanjutnya Yanwar out Sub indo by broth3rmax